Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengesahkan layanan digital izin pengelenggaraan kegiatan yang membantu warga mempermudah izin pengadaan acara dengan jaminan pemerintah. Hal ini disampaikan dalam acara weekly briefing di kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin 24 Juni. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandia Gauno mengatakan, Layanan digital izin pengelenggaraan kegiatan ini akan memberikan para promotor izin acara dengan jaminan tenggat waktu maksimal 14 hari kerja untuk acara nasional dan 21 hari kerja untuk acara internasional. Sandi mengimbau promotor untuk tidak khawatir akan keterlambatan izin karena pihaknya akan terus menggunakan panduan tenggat waktu agar tidak terjadi keterlambatan. Jangan sampai nanti kita sudah langsung berpikir ada keterlambatan dan sehingga tidak bisa memastikan keluarnya izin dari setiap konser tersebut karena sangat mempengaruhi untuk promosinya dan untuk pengaturan dari segi persiapan venue dan lain-lain. Jaminannya kita akan keluarkan 14 hari dan 21 hari dan ini semua kita perintahkan semua jajaran untuk memastikan dalam 14 hari sampai 21 hari itu izin keluar. Sandi menambahkan layanan ini akan membantu para promotor yang mengeluhkan perizinan serta administrasi acara yang seringkali memiliki proses yang panjang sehingga menghambat waktu pelaksanaan acara. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih.